selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan, eh bukan pagi, petang hai cikgu masih ingat hari ini pagi selamat petang dan salam sejahtera kepada semua pelajar terima kasih sebab masih sudi menemani cikgu dalam kelas tambahan kita hari ini dan hari ini kita akan teruskan kupasan kita untuk semester 2 sastra dan pembangunan dan kita akan menganalisis kupasan sinopsis bab 14 untuk teks sulalatus latin sejarah melayu so kalau kamu ada lihat isi kandung bab 14 ini dia sedikit banyak episode dia ada 11 episode ya ini semuanya episode yang kamu akan jumpa dan analisis dan kita bincang bersama pada hari ini yang mana inilah episode diambang kejatuhan kerajaan melayu melaka so kita akan teliti 11 episode ini so kita akan mulakan dengan episode yang pertama di saat akhir kesultanan melayu melaka so penjelasan cikgu, cikgu punya kupasan adalah sangat simpel dan kalau kamu dapat ikut dengan jelas, dengan lancar maka kamu akan lebih mudah untuk memaham isi kandung dalam bab 14 ini so kita lihat episode yang pertama dalam episode ini cikgu keluarkan 5 watak penting yaitu Alfonso D. Albu Kaki hi Angel long time no see you hi juga ada Alfonso D. Albu Kaki ada Sultan Ahmad Shah ada Tun Indera Segara Tun Salehuddin dan Sri Udani oke, jelaskan, slide kan, boleh nampak dengan jelaskan boleh cikgu iya cikgu oke, so kita teruskan siapa itu Alfonso D. Albu Kaki ok, betul betul Wizurai Wizurai Perenggi oke jadi, ataupun mungkin kamu cakap ketua angkatan perang Perenggi menyerang melaka jadi, Alfonso D. Albu Kaki ini dia dulu dia pernah cuba serang Melaka tapi dinasihatkan oleh Kapitan Moore selagi siapa yang masih hidup? selagi Sianu masih hidup Melaka tidak akan pernah Bendahara Bendahara siapa? Bendahara Sri Maharaja ok, betul Sri Maharaja betul, betul Mary, betul Dena selagi Bendahara Sri Maharaja masih hidup Melaka tidak akan mampu pernah mampu dikalahkan oleh Perenggi tapi sekarang Bendahara Sri Maharaja telah tiada kenapa Bendahara Sri Maharaja mati? Sultan Mahmud Syah suruh dia pergi bunuh si karena apa? betul kenapa Sultan Mahmud Syah hukum bunuh Bendahara Sri Maharaja? sebab diingat si Sri Maharaja itu mau mengkhianati dia sebab Bendahara Sri Maharaja telah dikatakan ingin menderhaka kepada Melaka dengan ingin menjadi Raja Melaka siapa tahu siapa yang buat fitnah itu? Laksmana Kujahasan Laksmana Kujahasan menyampaikan tapi siapa yang buat fitnah? Raja Mendeliar yes, Raja Mendeliar betul Raja Mendeliar yang buat fitnah kenapa Raja Mendeliar buat fitnah? banyak kita undur nih sebab dia dibicarakan dengan pedagang nanti siapa nama pedagang yang dibicarakan bersama Raja Mendeliar? banyak undur nih Ruzin siapa? siapa nama pedagang yang dibicarakan oleh Bendahara Sri Maharaja bersama Raja Mendeliar Nina Suradewana yes, Nina Suradewana jadi oleh sebab ada satu watak situ penyampai perkabaran kepada Raja Mendeliar dia bilang Nina Suradewana sudah pergi rasuah dengan Bendahara Sri Maharaja habislah kau lepas ini memang kau akan kena bunuh oleh Bendahara Sri Maharaja sama Nina Suradewana habislah kau habislah kau siapa tuh tukang kasih sampai perkabaran tuh kepada si Raja Mendeliar sehingga Raja Mendeliar jumpa Laksmana Kujah Hasan buat fitnah dan suruh Laksmana Kujah Hasan sampaikan kepada Sultan Mahmud Shah siapa itu? watak itu betul watak itu jangan lupa nama si kitul dari sanalah Sultan Mahmud Shah bunuh Bendahara Sri Maharaja atas fitnah Bendahara Sri Maharaja ingin menderhaka apa sebab sebenarnya apa yang menyebabkan apa ini Sultan Mahmud Shah begitu happy bila dia dengar perkabaran Bendahara Sri Maharaja ingin menderhaka sebab dia sudah ada alasan mau bunuh Bendahara Sri Maharaja kenapa dia ingin sangat mau bunuh Bendahara Sri Maharaja tuh sebab 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 Sri Tundara Sri Maharaja bikin kasih kawin Tun Fatima dengan Tun Tun dengan Tun apa Tun Kudu juga kenapa 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 aku kasih lesbian ini na'udzubillah Denna Angel Tun Ali kan oke betul aduh si Denna kan kemarin dia kasih jadi si apa ini tebelian cikgu lucu lah aku oke never mind never mind oke so Bendahara Sri Maharaja telah mengahwinkan anaknya Tun Fatima dengan Tun Ali sebelum menunjukkannya kepada Sultan Mahmud Shah sebenarnya Sultan Mahmud Shah lah yang sepatutnya berkahwin dengan Tun Fatima karena ada pada waktu itu kalau Melaka tidak mempunyai permaisuri siapa yang sepatutnya jadi permaisuri Melaka Puteri Bendahara yes Puteri Bendahara so sakit hati dendam si Sultan Mahmud Shah ini dengan Bendahara Sri Maharaja sebab tidak menunjukkan Tun Fatima kepadanya sebelum dikahwinkan dengan Tun Ali menyebabkan dia ingin mencari kesalahan Bendahara Sri Maharaja dan ingin membunuh Sri Maharaja jadi bila fitnah kononnya Bendahara Sri Maharaja ingin menderhaka ini sampai kepada Baginda Baginda pun ibarat orang mengantuk disorongkan bantal telah menemukan alasan paling tepat sebab paling kuku untuk bunuh Bendahara Sri Maharaja dia pun bunuh cuma selepas itu dia insah kerana dia tidak jumpa sebarang bukti yang menunjukkan bahwa BSM itu ingin menderhaka so sekarang Alfonso di Albu Kaki pun telah punya peluang yang besar terbuka luas untuk menyerang Melaka kerana Bendahara Sri Maharaja sudah tiada siapa Bendahara siapa Bendahara kamu yang baru meninggal siapa 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 Bendahara kamu zaman ini pada waktu ini siapa Bendahara kamu Lubuk Batu ya Lubuk Batu Bendahara Lubuk Batu betul so kita teruskan ingat yang watak yang Cego kasih bincang tadi so Alfonso dia membuka kaki ingin serang Melaka kali pertama serangan ini berjadi patahkan oleh Sultan Ahmad Syah kemudian dia serang lagi buat kali kedua oke pada serangan kali kedua ini Sultan Ahmad Syah ini dia mengetuai angkatan perang tuan macam biasalah dia mengetuai angkatan perang Melaka melawan perenggi so di sini nih kamu nampak peranan Sultan sebagai ketua angkatan perang ini dibuktikan oleh Sultan Ahmad Syah so dalam susun lapis masyarakat dalam golongan diraja salah satu peranan golongan diraja ialah sebagai ketua angkatan perang jadi di mana buktinya ambil watak Sultan Ahmad Syah yang mengetuai angkatan perang Melaka melawan perenggi oke boleh kan boleh 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 oke kemudian Sultan Ahmad Syah ini dia bawa lah Maulana Sadarjahan kamu masih ingat Maulana Sadarjahan masih ingat ingat juga Rosette bila kamu dengar nama Maulana Sadarjahan apa yang paling kamu ingat tentang Maulana Sadarjahan dia karena sindir oleh oleh si siapa gitu karena sindir oleh student dia bilang kau mabuk eh dia bilang apa itu arah ibu segala najis bilang juga itu murid dia yang disindir oleh Maulana Sadarjahan Maulana Sadarjahan Maulana Sadarjahan disindir oleh murid dia oke betul Mary Mary yang tahu jawaban Mary apa sindiran siapa murid itu Mary hari itu Mary yang jawab soalan cikgu ini Siti berapa ingat Surirama yes Surirama oke selepas Surirama sindir disindir arak itu ibu ibu najis dia bilang si Maulana Sadarjahan sebabkan Surirama pergi belajar mengaji dalam keadaan mabuk jadi Maulana Sadarjahan sindirlah dia bilang arak itu ibu najis so Surirama dalam keadaan mabuk dia pun sindir balik Maulana Sadarjahan kan Mary apa sindirannya itu Mary ya tamak ialah ibu segala najis yes tamak ialah ibu segala najis sebab Maulana ini dikatakan tamak sebab dari negeri atas angin sana dia sanggup turun pergi Melaka untuk mencari pengajaran ilmu agama oke selain itu kamu ada Tunmai Ulat Bulu masih ingat Tunmai Ulat Bulu pun belajar ilmu mengaji dengan Maulana Sadarjahan iya cikgu alright bila kamu ingat Maulana Sadarjahan ada tiga perkataan yang Maulana Sadarjahan coba sebut dalam bahasa Melayu selepas disuruh oleh Tunmai apa itu kuyit kuyit pun ada kuyit apa itu kuyit kucing kucing satu lagi kunyit kunyit dua satu lagi nyiru nyiru oke oke zulika nyiru itu disebut sebagai apa oleh si Tunmai oleh si Maulana ini bukan kamu ambil kah lupa cikgu adik jelika zelika siapa tau nyeri apa nyiru 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 disebut sebagai nyiru apa itu takut-takut mau jawab Tunmai juga cikgu telan nyiru nyiru n-i-r-u nyiru ok kucing disebut sebagai kushin kushin tiada j kushin kushin ok kemudian apa lagi satu tu kunyit 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 disebut sebagai kushin lebih kurang gitulah tunmary kuzit kuzit so itulah peristiwa yang kita patut ingat sampai bila-bila tentang Maulana sadar jahan bila dia dipermalukan oleh Tunmai ulat dulu ok so kita teruskan Sultan Ahmad Syah cedera ketika berperang karena ketika berperang itu dia diradak dengan tombak oleh orang-orang peringgi dan dia pun cederalah terkena tombak tangan dia cedera kemudian Tun Indra Segarani dia telah menemui Sultan Ahmad Syah dia minta disitu supaya dianugerahkan dengan hikayat Muhammad Hanafiah supaya semangat para tentera untuk berjuang melawan peringgi akan berkobar-kobar tapi mulanya Sultan Ahmad Syah dia hanya bilang saya bagi kamu hikayat Amir Hamzah kamu membaca hikayat Amir Hamzah dia tidak yakin dengan semangat tentera Melaka akan menyemai seperti hikayat Muhammad Hanafiah jadi Tun Indra Segarah diminta lagi oleh tentera Melaka kami minta juga itu hikayat Muhammad Hanafiah kami mau juga hikayat Muhammad Hanafiah jadi akhirnya Tun Indra Segarah pun diberilah dua hikayat oleh Sultan Ahmad Syah Tun Salehuddin dia memakai ikat pinggang bendahara paduka raja Tun Perak ketika berjuang menentang peringgi ini supaya semangat dia semakin membara untuk berjuang apa yang terjadi Tun Salehuddin akhirnya mati juga lah terbunuh kemudian Sri Udani cedera ini saja lima watak penting dan peristiwa yang berlaku di sekitar watak ini boleh ikut boleh ada soalan kalau tidak cikgu go on tidak tidak ok terima kasih kita masuk episode kedua Sultan Mahmud Sultan Ahmad berlepas diri siapa itu Sultan Ahmad apa hubungannya dengan Sultan Mahmud ok anak 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 kepada Sultan Mahmud kita lihat peristiwa yang berlaku di sini mana cukupnya slide sekejap ok 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 ini ok dalam episode ini ada tiga watak penting kita ada Sultan Ahmad Syah kita ada Sultan Mahmud Syah kita ada bendahara lubuk batu so bendahara kita bendahara lubuk batu ok ketika ini Sultan sebenarnya Sultan Ahmad Syah ok so Sultan Ahmad Syah ketua angkatan perang Melaka tadi itu setelah Melaka dikalahkan oleh peringgi maka Sultan Ahmad Syah Sultan Mahmud Syah semua pun berundur ke muar diorang berundur ke muar dan diorang tinggal di Pago jadi Sultan Ahmad Syah ini dia punya sikap negatif mungkin dia mewarisi juga lah sikap ayah dia Sultan Mahmud Syah kan Sultan Mahmud Syah ini dulu pilih kasih kan kamu masih ingatkah dia pilih kasih dia sayang empat orang pembesar dia kalau tidak silap yalah Seriwak Raja Tun Umar Hang Issa Pantas dengan Hang Hussein Cengang kalau tidak silap empat orang itu so Sultan Ahmad Syah ini sikap negatif dia yalah dia tidak menghormati pembesar-pembesar tua dia selalu sindir pembesar-pembesar tua kalau ketika dia Sultan Ahmad Syah ini kebetulan sedang makan dengan orang-orang besar muda dan ketika itu datang pembesar-pembesar tua maka selalunya Sultan Ahmad Syah akan menyindir pembesar tua ini dengan menyuruh mereka memakan sisa-sisa makanan baginda bersama orang-orang besar muda jadi ini sangat tidak disukai oleh Sultan Ahmad Syah sehingga menyebabkan Sultan Ahmad Syah menyuruh agar putranya ini dibunuh jadi Sultan Ahmad Syah pun dibunuh dan dimakamkan di Bukit Batu dan digelar marhum Bukit Batu jadi riwayat Sultan Ahmad Syah sebagai seorang raja tidak panjang pendek sahaja karena sikap dia yang suka menyindir pembesar-pembesar yang tua ini tidak hormat pembesar-pembesar yang tua menyebabkan Sultan Ahmad Syah bunuhlah yang marhum Bukit Batu itu gelaran untuk untuk apa untuk dia atau untuk nama Bukit Batu nama dia punya makam kalau marhum ini artinya macam almarhum kita paham almarhum kalau marhum Bukit Batu ini merujuk kepada Sultan Ahmad Syah oleh sebab dia dimakamkan di Bukit Batu jadi dia digelar marhum ataupun almarhum Bukit Batu artinya almarhum Sultan Ahmad Syah ok ok Mary ok cikgu ok thank you so kita continue Sultan Mahmud Syah ok tadi kita sudah cakap Sultan Mahmud Syah ini tinggal di Pago setelah di kalahkan oleh Peringgi kemudian mereka ini melarikan diri ke Pahang dan kalau kamu masih ingat di Pahang raja dia ialah Sultan Mansur Syah ayah dia Sultan Abdul Jamal Syah kamu masih ingatkah peristiwa Sultan Abdul Jamal Syah ingat cikgu ah Rosin apa dia dia punya Tuna kanabolar yes betul siapa yang kawin dengan Tunteja Sultan Mahmud Syah ok betul selepas Tunteja dilarikan apa lagi yang dilarikan gajah dia gajah dia gajah dia nama gajah ingat ikon 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 oh bagus kamu semua ingat nama gajah ok itulah peristiwa yang kamu masih sentiasa ingat tentang Sultan Abdul Jamal Syah tunang datun Tunteja dilarikan oleh Hang Nadim gajah dia ikon dilarikan oleh Laksamana Koja Hasan untuk dipersembahkan kepada Sultan Mahmud Syah dan ketika ini apabila Sultan Mahmud Syah itu ditipa kesusahan dia melarikan diri ke pahang apa yang Sultan Abdul Jamal Syah buat ialah dia sambut kedatangan Sultan Mahmud Syah ini dengan baik ok kemudian Sultan Mahmud Syah ini mengahwinkan putrinya dengan Sultan Mansur Syah ok dia tidak sebut siapa nama putri dia dia cakap Sultan Mahmud Syah kawinkan putrinya dengan putri Kelantan ok Sultan Mahmud Syah ini kawin dengan putri Kelantan dapat putri putri itulah yang dia kawinkan dengan Sultan Mansur Syah ok kemudian Bendahara Lubuk Batu siapa nama asal Bendahara Lubuk Batu Bendahara Padukatuan ok betul Bendahara Padukatuan di sini Bendahara Padukatuan meninggal dan dimakamkan di Lubuk Batu digelar Bendahara Lubuk Batu macam ni raja sinilah ada Marhung Bukit Batu Bendahara Lubuk Batu ok sebab itulah Bendahara Padukatuan tu dia ada gelaran lagi Bendahara Lubuk Batu ok boleh faham cikgu yang Sultan Mansur Syah ni maksud cikgu yang Sultan Mansur Syah dipaham? ya anak kepada Sultan Abdul Jamal oh ok cikgu jangan kamu teringat Sultan Mansur Syah yang sebelumnya itu sudah lama almarhum ya ya cuma itulah mungkin kamu sedikit konfis kenapa nama dia ni keluar lagi Sultan Mansur Syah nanti beranak lagi Tun Fatimah kan dapat lagi anak lelaki hey kenapa keluar lagi nama Sultan Al-Alaudin Riyad Syah kan tapi begini saja yang sudah yang sudah meninggal kamu tahu kalau Sultan Mansur Syah di Melaka dia punya sumbangan yalah hubungan diplomatik kalau Sultan Mansur Syah di Pahang ini dia punya sumbangan tidak besar sangat tidak yang menonjol sangat so kamu kena ingat Mansur Syah di Melaka yang paling popular Mansur Syah yang satu lagi di Pahang dia just tidak ada sumbangan yang besar yang boleh kita agung-agungkan lah kemudian kalau Sultan Al-Alaudin Riyad Syah kamu ingat yang di Melaka itu itu ialah membasmi kegiatan pencuri itu siapa itu Sultan Al-Alaudin Riyad Syah dia ialah ayah kepada Sultan Mahmud Syah kan betul kan tidak iya cikgu nanti bila Sultan Mahmud Syah dapat anak dengan Tun Fatimah dia kasih nama Sultan Al-Alaudin Riyad Syah itu itu dia sudah di penghujung dekat zaman kejatuhan Melaka so sumbangan dia tidak banyak tidak yang besar oke jadi cucu Raja Abdullah punya cucu Raja Abdullah Raja Abdullah itu di kampar kan Raja Muhammad eh sorry sorry Sultan Al-Alaudin Riyad Syah adalah datuk kepada Sultan Al-Alaudin Riyad Syah lagi Sultan Muda Sultan Muda oke boleh ya oke selesai cikgu kenapa-napa itu yang cikgu suka ada kemuskilan terus tanya supaya boleh dijernihkan oke kita teruskan ya oke kita kita lihat episode ketiga melantik orang besar-besar kerajaan so ini otak kita ialah Sultan Mahmud Syah oke ini Sultan Mahmud Syah Raja yang sama Sultan yang kamu bilang Sultan yang gete jangan keseorang oke ini Sultan Mahmud Syah dia ingin merajakan anaknya al-putranya Raja Muzaffar oke baginda ini berbuat negeri dikopak oleh sebab dia ingin rajakan Raja Muzaffar dia pun bagilah Raja Muzaffar ini belajar mengaji dengan seorang walim dan dia sebenarnya untuk belajar mengaji dengan seorang walim Sultan Muzaffar Raja Muzaffar dia ada permaidani dia ada paterana oke setiap kali dia belajar mengaji akan dihamparkan tikar di atas tikar itu dilapiskan dengan permaidani di atas permaidani itu ada paterana tempat Raja Muzaffar ini duduk belajar mengaji dengan seorang mualim oke kemudian Sultan Mahmud Syah ini juga telah mengahwinkan ini yang telah mengahwinkan Raja Muzaffar ini dengan Tun Terang anak Tun Fatima oke sebenarnya Tun Terang anak Tun Fatima ini adalah anak Tun Fatima bersama suami pertamanya yaitu Tun Ali yang dibunuh oleh Sultan Mahmud Syah kamu masih ingat bahkan bila Sultan Mahmud Syah bunuh Bendahara Sri Maharaja empat keluarga itu kena bunuh Bendahara Sri Maharaja Tun Mutakhir Seri Naradi Raja Tun Tahir Abang Dia kemudian Tun Hassan Temenggung anak kepada Bendahara Sri Maharaja dan Tun Ali suami Tun Fatima kamu masih ingat itu kan empat itu kan pas keluarga ya cikgu oke so Tun Terang ini adalah anak Tun Fatima bersama Tun Ali oke selepas Tun Ali itu dibunuh maka Tun Terang pun pindah ke istana bersama Tun Fatima sebab itu disini Raja Muzaffar anak Sultan Mahmud Syah dia kasih kawin dengan Tun Terang anak Tiri dia so ini bukan adik-beradik satu ibu satu ayah jadi beradik Tiri lain ayah so dikawinkan dan hasil perkahwinan di antara Raja Muzaffar dengan Tun Terang dapatlah mereka seorang anak lelaki namanya Raja Mansur ingat ini di Melaka Raja Mansur di Melaka Sultan Mansur di Pahang oke kemudian siapa orang besar yang dilantik oleh Sultan Mahmud Syah Tun Koja Ahmad telah dilantik menjadi bendahara kerana bendahara paduka Tuan bendahara lubuk batu telah mangkat jadi bendahara baru ialah Tun Koja Ahmad tambah ini dalam senarai kamu yang bergelar paduka Raja oke kemudian Tun Abu Ishhab dijadikan Perdana Menteri Tun Hamzah dijadikan bendahari kemudian bendahari ini artinya penghulu bendahari ya Hang Nadiem Hang Nadiem masih ingatkan siapa itu Hang Nadiem yang melarikan Tun Teja itu kan oke dia oke so dia dilantik sebagai laksamana manakala Tun Abdul Karim dan Tun Jenal diberi gelaran so ingat ini siapa orang-orang besar oke oke ada soalan atau Cikgu boleh move boleh Cikgu move Cikgu jadi laksamana kita di Melaka yang pertama laksamana Hang Tua laksamana Koja Hasan yang ketiga ialah Hang Nadiem ya betul di sini Koja Hasan sudah meninggal dunia ya sebab itu dia digantikan oleh Hang Nadiem oke Cikgu oke thank you soalan ada lagi Selek Selek mana Selek Dena tidak soalan Dena Rex cara Cikgu beda dengan buyuk nih si Selek sama si Rex dimana Bill tidak soalnya Zulika cantuk terus ada respon Zulika Angel ada santai di posisi ada sudah si Rex hai Rex apa kabut 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 ya baru bangun Cikgu oke selamat bangun kita belajar oke next kita pergi ke episode 4 Anak Raja Bakal Kerajaan so Anak Raja Bakal Kerajaan di sini watakamu ialah kejap coba nih oke watakamu ialah Sultan Mahmud Shah dan apa yang berlaku di sini akhirnya Sultan Mahmud Shah mendapat seorang anak lelaki dapat seorang putra oke selama ini kan Tun Fatima permaisuri dia balik-balik kasih gugur kandungan kamu masih ingat masih ingat masih ingat ingat cikgu oke bagus kenapa bila Sultan Mahmud Shah tanya dengan Tun Fatima kenapa kamu sentiasa gugurkan baby setiap kali kamu pregnant apa jawab Tun Fatima sebab Melaka sudah ada raja dia oke siapa raja dia waktu itu Sultan Ahmad Shah oke betul dia bilang Tun Fatima sebab Melaka kan sudah ada raja buat apa lagi saya mau pregnant dia bilang terus apa respons Sultan Mahmud Shah dia bilang nanti kalau kau sudah ada kalau kau dapat lahirkan anak lelaki anak lelaki kau akan dijadikan raja Melaka oke anak lelaki kau bukan anak lelaki kita oke betul jawaban Mary dia bilang kau janganlah kasih gugur lagi saya janji nanti kalau lahir anak lelaki anak lelaki kita itu saya akan jadikan sebagai raja so sebab itu Tun Fatima akhirnya dia dia pun mengandung lah dia mengandung supaya dia melahirkan anak kepada Sultan Mahmud Shah dengan harapan dapat anak lelaki tapi yang lahir selepas itu dua kali Tun Fatima mengandung lahir itu diorang perempuan kan ya cikgu ya oke so kali ini lahirlah seorang anak lelaki dan ye Sultan Mahmud Shah very happy lah of course lah dia very happy so dia kasih nama anak dia ini sebagai Raja Ali ataupun Raja Kecil Besar nama Timangan-Timangan dia dan bila dia sudah dapat anak lelaki dia pun ambil patrana dan permaidani yang tadi dia bagi dengan Raja Muzaffar oke dia ambil balik dari Raja Muzaffar buruk siku lah dia ambil dan dia bagi dengan Raja Ali so di sini dalam episode ini kamu nampak ada istiadat menyambut kelahiran bayi ada adat bercukur ada kamu baca ada kamu nampak itu adat ada cikgu oke bagus dia ada budaya so Mary boleh ulas bagaimana adat menyambut kelahiran bayi boleh ulas Mary saya tidak berapa ingat cikgu tidak berapa ingat ada yang ingat kompang dibunikan ke cikgu bukan kompang gendang betul lah tuh ada sudah kamu punya kamu punya pemahaman itu disitu so apa yang terjadi dalam adat menyambut kelahiran bayi ialah pada waktu itu oke cikgu baca sejalah bedil pun dipasang gendang kesukaan dipalu oke selepas tu gendang perang pun berbunyi gemuruh meriam dua belas pun dilepaskan kemudian anak raja ini dimandikan selepas anak raja ini dimandikan maka anak raja ini diazankan ataupun dibangkan diazankan oleh kadi setelah diazankan oleh kadi maka segala orang besar-besar datang membawa hadiah untuk dipersembahkan kepada anak raja ini boleh faham boleh cikgu harap kamu ingat tuah sebab ini anda adat ataupun budaya bila anak raja itu dilahirkan segala gendang kesukaan dipalu meriam dilepaskan kemudian bedil dipasang dan anak raja ini dimandikan selepas dimandikan diazankan lepas diazankan segala orang besar membawa hadiah persembahan kepada anak raja itu kalau adat menyambut kelahiran bayi kalau adat bercukur biasanya adat bercukur dijalankan selepas bayi itu berusia tujuh hari so yang mencukur rambut kepala bayi ini ialah bendahara dan rambut yang dicukur itu akan ditimbang oleh istri bendahara dengan menggunakan emas jadi emas yang digunakan sebagai penimbang kepada keberatan rambut bayi yang dicukur ini akan didermakan kepada segala orang fakir dan miskin saya boleh faham bukan boleh cikgu so kemudian dalam episode ini Sultan Mahmud Shah pun telah menabalkan Raja Ali sebagai Sultan dan bergelar Sultan Alauddin Reayat Shah ataupun Sultan Muda so ingat nama nama asal Raja Ali timangan Raja Kecil Besar lepas jadi Raja jadi Sultan dinamakan Sultan Alauddin Reayat Shah alias Sultan Muda Wala bagaimanapun oleh sebab dia kan masih bayi Sultan Alauddin Reayat Shah dia kan masih bayi jadi Sultan Mahmud Shah yang memangku kerajaan faham memangku kerajaan yang menjalankan pentadbiran negara sebab Raja sebenar masih kecil pandai masih menyusu belum pandai bercakap boleh faham boleh cikgu boleh cikgu boleh cikgu teruskan boleh cikgu ok thank you so next episode ialah Tun Ali Hati lebih rela mati siapa itu Tun Ali Hati siapa itu Tun Ali Hati pengikut Sultan Ahmad betul pengikut Sultan Ahmad Shah antara orang kesayangan Sultan Ahmad Shah so Sultan Ahmad Shah tadi kita bilang dia mati dibunuh oleh Sultan Mahmud Shah kerana Sultan Mahmud Shah tidak suka akan sikap Sultan Ahmad Shah yang tidak menghormati orang besar-besar yang tua pembesar-pembesar tua dia suruh makan sisa makanan dia bersama pembesar-pembesar muda ok itu kamu kena ingat so Sultan Mahmud Shah apabila Sultan Ahmad Shah ini telah mati dibunuh dan dia telah lantik Raja Ali ataupun Sultan Allah Dindriyat Shah sebagai Raja maka Sultan Ahmad Shah pun mengumpulkanlah seluruh sahabat Sultan Ahmad Shah seluruh orang kesayangan Sultan Ahmad Shah dan meminta mereka ini supaya setia kepada Sultan Allah Dindriyat Shah selaku Raja baru mereka Sultan Ahmad Shah sudah tiada jadi kamu setia lah kepada Raja kamu yang baru sekarang yaitu Sultan Allah Dindriyat Shah ok jadi semua semua orang kesayangan semua sahabat Sultan Ahmad Shah itu semua setuju datang menyembah kepada Sultan Mahmud Shah dan Sultan Allah Dindriat Shah melainkan Tun Ali jadi Tun Ali ini oleh sebab dia terlalu sayang dia terlalu kasih dengan Sultan Ahmad Shah dia enggan menyembah Raja lain melainkan Sultan Ahmad Shah sahaja jadi bila ini terjadi Sultan Mahmud Shah pun ini boleh menimbulkan kemurkaan Raja sebab dia enggan menyembah artinya seolah-olah dia sudah derhaka terhaka tidak tidak mahu menyembah rajanya dia mahu raja yang sudah mati itu juga jadi tidak boleh jadi bila Tun Ali Hati disuruh menyembah Sultan Allah Dindriat Shah ataupun Sultan Mahmud Shah selaku pemangku kerajaan Tun Ali tidak mahu jadi akhirnya Tun Ali Hati bilang bagus bunuh saja saya lah sebab saya memang tidak boleh sembah raja lain melainkan Sultan Ahmad Shah jadi walaupun Sultan Mahmud Shah ini berulang kali cuba nasihatkan Tun Ali Hati supaya berubah sikap tapi Tun Ali Hati berkeras tidak mahu menyembah raja lain selain Sultan Ahmad Shah maka akhirnya Sultan Mahmud Shah pun membunuh Tun Ali Hati sebab Tun Ali Hati sendiri minta bunuh sejalah saya jadi Tun Ali Hati pun mati dibunuh oleh Sultan Mahmud Shah oke episode ini habis ada soalan tidak ada cikgu oke harus cikgu teruskan episode ke-6 Raja Abdullah di Tawan siapa itu Raja Abdullah Alaksi Raja Menawar betul Raja Menawar itu Raja di mana Kampar betul apa hubungan Raja Menawar dengan Sultan Mahmud Shah Adi Beradi pandai kamu ingat ke Raja Tua ya yang Nenek detokan betul Mary apa Nenek dia mau buat nenek jahat Nenek jahat apa Nenek jahat mau buat dia mau kasih mati Sultan Mahmud Shah dengan harapan dengan harapan agar cucu dia lagi satu Raja Menawar dapat jadi Raja Melaka betul macam mana aku nuntur Raja Tua membunuh Sultan Mahmud Shah dia menangis lepas itu dia tindih badan si Sultan Mahmud Shah pandai waktu itu Sultan Mahmud Shah dalam keadaan apa sakit 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 apa sakit air besar pandai kamu ingat eh jangan kepada pandai itu cakap buah sir itu kan si Rex yang cakap buah sir dulu jangan pakai itu angel enggak betul coba kalau google apa itu sakit buah sir lain penyakit Sultan Mahmud Shah sakit buang air besar bukan sakit buah sir salah fakta oke jangan buat gitu oke kita teruskan so Raja Abdullah nih bila dia tahu Melaka sudah ditawan oleh peringgi jadi dia pun wah dia bilang saya mula pergi baik-baik sama peringgi supaya nanti peringgi akan jadikan saya Raja Melaka dan peringgi akan balik semua kawasan jajahan takluk Melaka jadi saya akan jadi Raja Melaka dia bilang begitu lah so walaupun pembesar-pembesar ini nasihatkan Raja Abdullah eh janganlah aku pergi jumpa itu orang peringgi dia bilang tidak payahlah dia bilang bagus kita anu saja setia terus kepada Raja Melaka Sultan Sultan Mahmud Syak tapi Raja Abdullah ini tidak mau dengar nasihat pembesar-pembesar dia jadi apa dia buat dia pergi juga ke kapal peringgi dan dia berjumpa dengan orang peringgi ini dengan Kapitan dia ini lalu disitulah Raja Abdullah ini ditangkap dan dibawa lari ke goa jadi habislah tidaklah sudah Raja dikampar sebab Raja dikampar itu kan Raja Abdullah tapi oleh kerana keinginannya besar ingin menjadi Raja di Melaka jadi dia pergi jumpa dengan orang peringgi dengan tujuan supaya peringgi akan jadikan dia Raja Melaka tapi akhirnya bukan saja dia tidak jadi Raja Melaka dia kena culik dia kena bawa lari pergi ke goa habislah cerita tentang Raja Abdullah ini boleh faham boleh cikgu macam boleh imagine itu cerita kan dia pergi dia pergi kapal orang peringgi masa dia mau naik kapal peringgi orang peringgi sudah sedia angkat saw mau belayar habis angin sudah bertiup bila naik saja Raja Abdullah sudah habis belayar terus jadi orang orang kampar yang tidak dibenarkan menemani Raja Abdullah naik ke kapal peringgi ini sudah habislah tengok sejak Raja dia kena bawa lari oleh orang peringgi naik kapal tamak selalu rugi rugi ini tamak ini Raja Abdullah dia mau jadi Raja Melaka sampai dia pergi berbaik dengan peringgi dia tidak sedar apa akibat yang menanti kita pergi ke episode ke tujuh angkatan peringgi menyerang pahang di sini apa yang berlaku Sultan Mahmud Shani dia sebenarnya buat negeri di Bintan Bintan ini dulu siapa nama Raja apa nama Raja di Bintan Wan Wan Seri nah lupa sedang kamu Wan Seri Benih familia itu nama ya cikgu familia Wan Seri Benih tetapi kemudian diserahkan negeri Bintan ini kepada anak Raja Suran kemarin kita dah sebut nama anak Raja Suran itu yaitu Seri Teribuana Teribuana tapi kemudian Seri Teribuana buka negeri dia tinggalkan Bintan itu Seri Teribuana buka negeri di mana Temasik yes Temasik Temasik kemudiannya ditukarkan nama menjadi Singapura 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 karena karena disitu Sultan Sri Teribuana nampak ada seekor singa kan jadi dia ambil nama singa itu untuk jadikan nama negara Singapura kena ingat kawan Sri Benih di Bintan jadi Sultan Mahmud Syah bukan negeri di Bintan dan walaupun dia bukan negeri di Bintan peringgi ini terus juga mau kejar dia mau pergi serang dia jadi kemudian apa yang berlaku peringgi ini telah membakar tiga tempat ini Bengkalis Bulang dan Kota Ara jadi apabila peringgi telah membakar tempat ini di Bengkalis dan di Bulang ini maka si Sultan Mahmud Syah pun suruhlah Sri Udani Sri Udani ini temenggung suruhlah temenggung Sri Udani ini supaya bertahan di Kota Ara erti bertahan di Kota Ara bersiap sedia sudah kau sedia sudah di sana untuk menerima serangan daripada peringgi dan bertarunglah bila peringgi sudah sampai di Kota Ara kamu sudah sedia ada di sana untuk berperang dengan peringgi tapi apa yang berlaku temenggung Sri Udani ini dia sengaja kasih lambat jalan tutitah raja dilengah -lengah kan Sultan Mahmud Syah Sultan bilang pegilah kau bertahan di kayu Ara terus temenggung bilang nanti saya sibuk kira saya punya harta wasiat harta kekayaan saya sebenarnya tiada pun harta temenggung Sri Udani itu kalau kamu buka dalam buku teks ini muka surat 279 kamu akan nampak apa harta yang diwasiatkan oleh temenggung Sri Udani sebenarnya dia tidak punya harta dia sangat miskin jadi tujuan dia melambat -lambatkan titah raja supaya berperang di kota Ara bertahan di kota Ara itu sebenarnya itu adalah manifestasi kesedihan kekesalannya terhadap kemiskinan hidupnya selama dia bekerja sebagai seorang temenggung di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Syah tetapi Sultan Mahmud Syah tidak pernah bayar gaji dia bukan perkataan gaji kalau dalam buku dia bukan gaji mesara mesara itu ialah gaji selama temenggung Sri Udani jadi temenggung Sultan Mahmud Syah tidak tidak bayar gaji Sri Udani sebab itu Sri Udani hidupnya sangat miskin jadi dia kecewa hidup dia miskin padahal dia seorang pembesar seorang bangsawan tapi hidup dia miskin jadi bila raja itu Sultan Mahmud suruh dia pergi bekerja pergi bertahan di Kayu Ara pergi mau menyerang Kayu Ara Kota Karah Alamak Mary betul Kota Karah Kota Karah terima kasih Mary kita tukar sini Kota Karah nanti kamu tulis tukar sendirilah bila Sultan suruh Sri Udani pergi bertahan di Kota Karah Sri Udani sengaja lambat-lambat sebab dia bilang alam mungkin dalam hati dia cakap saya bekerja gaji tidak juga kena bayar biarlah nantilah saya pergi saya kasih list down dulu saya punya harta bila itu peringgi sudah sampai di Kuala Kota Karah disitulah baru Temenggung Sri Udani turun bersama dia punya hamba pergi berperang bersama orang-orang dia pergi berperang melawan peringgi oke Kota Karah bukan Kota Ara kemarin lagi teruk cikgu nih Kayu Ara saya rasa juga mabuk nih terima kasih Mary oke ada soalan episode nih ada soalan kalau tidak cikgu continue tidak soalan oke kita lihat pusaka Temenggung Sri Udani sebenarnya pusaka dia kamu baca lah di muka surat 279 segala-galanya adalah tentang harta dia yang sudah rosak disini kalau kamu baca disana itu periuk tembaga putus bibir periuk lepas itu apa lagi periuk tembaga dia putus bibir lepas itu talam dia tidak berbibir pesuk lagi bocor bokor dia pecah sumbing pinggan dia retak satu oke artinya kemiskinan hidup dia itu sangat sangat ketara lah oke kamu lihatlah apa semua yang dia ada sebagai seorang Temenggung segala peralatan di rumah dia itu pun sangat miskin so apabila Sultan Mahmud Syah mendapat surat wasiat daripada Temenggung Sri Udani ini maka Sultan Mahmud Syah pun berasa sangat kesal terhadap sikapnya terhadap Temenggung selama ini karena dia tidak bayar gaji Temenggung sehingga Temenggung itu hidup miskin lalu kemudian Sultan Mahmud Syah pun menganugerahkan persalinan seperti pakaian anak-anak raja pada Temenggung Sri Udani dan Temenggung Sri Udani ini berperang bermati-matian melawan perenggi di kota Kara dan seterusnya di penghujung cerita oleh kehabisan peluru dan segala senjata akhirnya Temenggung Sri Udani ini mati dibunuh oleh perenggi ada soalan kalau tidak cikgu continue oke cikgu oke thank you yes harusnya pasal yang gaji itu baca kalau dalam macam buat contoh kan cikgu guna perkataan gaji atau punya cikgu sebut cikgu gaji itu boleh tidak masalah oke thank you oke episode yang ke-9 membalas kasih raja so untuk episode ini watak kamu ialah sultan mahmud syah seri naradiraja dan juga seri wak raja oke sultan mahmud syah ini kamu sangat kenal siapa seri naradiraja ini dia tun amzah anak kepada seri naradiraja tun tahhir menakala seri wak raja pula tun abdul karim anak kepada bendahara seri maharaja tun mut tahhir so ingat ini ya so sultan mahmud syah ini dia sebenarnya ada juga mengetuai akhirnya kopak ini berjaya dikalahkan oleh perenggi sehingga memaksa sultan mahmud syah bersama permaisurinya tun fatima anaknya sultan alaudin reyadsya dan seisi keluarga melarikan diri wops internet saya ini bermasalah oke so kita tengok ini tadi cikgu sudah explain kan yang sultan mahmud syah ini melarikan diri dari kopak selepas kopak dikalahkan oleh perenggi so sebenarnya sultan mahmud dia pun mengetuai juga angkatan perang lawan perenggi ketika berada di kopak kemudian seri naradi raja ini dialah sebenarnya yang membawa sultan mahmud syah ini melarikan diri ketika sultan mahmud syah itu beriak ia mahu melawan perenggi seri naradi raja bawa dia lari sebab tidak mahu sultan mahmud syah ini dibunuh mati sebab sudah menjadi adat raja kalah negeri itu kalah bila rajanya mati tapi seri naradi raja tidak mahu sultan mahmud syah mati lalu seri narapun membawa sultan mahmud syah ini melarikan diri ke hutan diorang pun menyusur kaki gunung bintan itu yang kita belajar kemarin peranan alam sekitar masih ingatkah kemarin peranan alam sekitar tentang peristiwa sultan mahmud syah melarikan diri ke hutan masih ingat mana si Ebil thank you Ebil Cikgu tadi saya dengar robot-robot saja oke sekarang jelas sudah kamu yang macam robot sekarang Rosane cikgu punya soalan apa peranan alam sekitar disini kemarin bila Sultan Mamusha masuk ke hutan melarikan diri dari peringgi peperanan alam sekitar tempat berlindung oke betul sebagai tempat berlindung so diorang menyusur kaki gunung bintan dan masuk ke hutan untuk berlindung daripada serangan peringgi ketika Sultan Mamusha ini mengadu kelaparan maka Sri Naradi Raja pun Seri Naradi Raja pun suruh Seri Wak Raja ini pergi cari nasi pergi cari makanan kasih makan ini Sultan Mamusha yang lapar supaya kita boleh balas perbuatan dia membunuh keluarga kita dulu dia bilang Seri Naradi Raja cakap kamu masih ingat empat orang keluarga Seri Naradi Raja dan Seri Wak Raja yang kena bunuh inilah dia bendahara Seri Maharaja Seri Naradi Raja Tun Hassan Temenggung dan Tun Ali jadi bila Sultan Mahmud Syah dengar kata-kata Seri Naradi Raja ini Sultan Mahmud Syah pun rasa sedih dia kesal sebab dia benar dia telah berlaku salah dulu dia telah membunuh keluarga Seri Naradi Raja dia telah bunuh Bendahara Seri Maharaja dia bunuh Seri Naradi Raja Tun Hassan Temenggung dengan Tun Ali kerana dendamnya kepada Bendahara jadi apabila Seri Naradi Raja mendapat makanan yang dicuri oleh Seri Wak Raja dia pun paksalah Sultan Mahmud Syah makan mulanya Sultan Mahmud Syah tidak mau makan dia sedih dia tengok dia makan dia beralaskan daun sedangkan dia seorang Raja jadi dia rasa sedih dia berapa saya tidak mau makan kasih makan Tuna Permesuri saya Tun Fatima sama anak-anak saya jadi Seri Narada bilang makan kalau kau tidak makan saya menderhaka ada dalam buku teks kau makan Seri Narada di Raja Marah kau makan tadi kau bilang kau lapar sekarang kau tidak mau makan kau makan kalau tidak makan saya menderhaka jadi Sultan Mahmud Syah pun terpaksa makan dia makan 2-3 swap macam itu dan Seri Wak Raja ini bila dia suruh pergi mencari makanan di hutan apa yang dia buat dia pergilah cari makanan dan kebetulan nasib dia baik ketika dia mencari makanan itu dia nampak ada tiga orang perempuan sedang menanak nasi dan membakar ikan jadi kamu imagine lah kamu imagine macam mana Seri Wak Raja anak kepada bendahara Seri Maharajatun Mutakhir itu oleh sebab ingin berbakti kepada Sultan Mahmud Syah yang membunuh ayah dia itu sangguplah Seri Wak Raja pergi curi nasi dan ikan bakar yang dimasak oleh tiga orang perempuan dia pergi curi sahaja dan dia bawa lari sehingga akhirnya tiga orang perempuan itu menyindir Seri Wak Raja ayilah kamu tengok anak bendahara mencuri dia tidak peduli tapi Seri Tua Raja tidak peduli dia tetap juga melarikan nasi dan ikan bakar itu untuk diberikan kepada Sultan Mahfosya oke faham paham cikgu pandai cikgu bercerita pandai cikgu 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 suka mentang mbak tau mentang mwneri bercerita kalau dulu-dulu kan nenek nenek cikgu suka bercerita sampai cikgu ketidur sampai cikgu masuk yuk kan ada assignment kan situ mencari sebuah cerita lipur lara kau dengar orang tua bercerita main rakam tapi kau pun macam mau tertidur dengar cerita habis cerita bukan sekejap satu jam dua jam cerita kalau malam malam kan hujung minggu biasanya kami berkumpul satu rumah itu nenek akan bercerita dengan cucu dia kami semua dengar sampai kami tertidur kalau cerita itu bikin takut kau mau pergi tandas pun kau berani pergi tandas kamu sekarang tiada kan begitu tiada sudah cikgu kasihan oke kita teruskan bab 10 tinggal 2 episode lagi dari bintan ke kampar disini otak kamu masih lagi Sultan Mahmud Shah apa yang berlaku ialah Sultan Mahmud Shah dia sudah lari dari kopak sebab sudah diserang oleh peringgi jadi dia pun melarikan diri ke kampar bila dia sampai di kampar jadi pembesar pembesar di kampar pun beritahulah apa yang terjadi kepada Raja Kampar yaitu Raja Abdullah Raja Abdullah telah ditawan oleh peringgi oke jadi Sultan Mahmud Shah pun kemudian tinggallah di istana Raja Menawar ataupun istana Raja Abdullah ini dan disini di kampar ini permaisuri kesengan Sultan Mahmud Shah yaitu Tun Fatimah Mangkat jadi permaisuri Tun Fatimah ini dimakamkan di kampar oke di kampar oke itu aja cerita dia oke Sultan Mahmud Shah berduka oke bersedih lah permaisuri his beloved queen sudah pass away so dia pun sedih lah oke habis cerita untuk episode 10 ada soalan yaudah oke next episode terakhir thank you Abel masalah tidak mempunyai putra lelaki oke ini sekarang watak kamu bukan lagi Sultan Mahmud Shah tetapi watak kamu ialah Sultan Mansur Shah kita pergi Pahang kita balik ke Pahang oke kita balik ke Pahang Raja di Pahang ialah Sultan Mansur Shah bapak dia atau ayah dia ialah Sultan Abdul Jamal Shah oke Sultan Mansur Shah ini kan tadi cikgu ada beritahu dia kahwin dengan Putri Sultan Mahmud Shah oke hasil perkahwinan dia dengan Putri Sultan Mahmud Shah ini dia dapat dua orang putri oke Raja Puspadewi dan Raja Kesumadewi tiada putra lelaki dua orang jadi oleh sebab dia tidak mempunyai anak lelaki Sultan Mansur Shah pun kemudian menjadikan anak Raja Muhammad iaitu Raja di Terengganu sebagai anak angkat jadi nama anak Raja Terengganu itu ialah Raja Ahmad oke Sultan Mansur Shah ambil anak Raja Terengganu untuk dijadikan anak angkat namanya ialah Raja Ahmad oke untuk mengukuhkan perhubungan kekeluargaan Sultan Mansur Shah pun kahwinkan Raja Ahmad anak angkat dari Terengganu anak angkat dia dengan salah seorang putrinya yaitu Raja Puspadewi supaya hubungan kekeluargaan itu semakin rapat jadi hasil perkahwinan anak angkatnya Raja Ahmad dengan putrinya Raja Puspadewi dapatlah seorang anak lelaki yaitu Raja Omar oke dapatlah dia cucu seorang cucu Sultan Mansur Shah dapat cucu lelaki dia tidak anak lelaki dia ada dorang sejana perempuan jadi dia ambil Raja Muhammad anak Raja Terengganu sebagai anak angkat dan dia kasih kawin anak angkat dia itu dengan putri dia dan dapatlah dia cucu lelaki nama Raja Omar Sultan Mansur Shah sangat happy dan dia sangat sayang dengan Raja Ahmad ini dan dia berniat untuk menjadikan Raja Ahmad ini menantunya ini anak angkatnya ini sebagai Raja Pahang habis cerita untuk episode 11 bab 14 habis cerita ada soalan itu sejak kita punya kupasan hari ini sebetulnya ada soalan kamu oke kalau kita tidak soalan kita habislah disini bolehkah cikgu mohon sesuatu minta tolong kamu boleh apa itu cikgu sekejap senang tidak Nina cikgu mau dengar kamu cakap ini Nina cikgu mau dengar semangat kamu boleh boleh cikgu 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 kamu mau cakap tiga kali sekali seorang pun boleh lah kalau cakap serentakan nanti macam katak-katak yang keluar so lama sudah cikgu tidak dengar kamu melapaskan azam kamu pada KMK cuba cikgu ingin dengar one by one cakap nih kita mulakan dengan penghulu hati kita Mary katakan E pada KMK re oke Rex katakan E kepada KMK bagus ya Rex amin Rex amin Mary dena katakan E pada KMK amin Ebil amin katakan E kepada KMK boleh si Ebil yakin itu suara Rosen amin Ebil katakan E pada KMK kenapa tuh Rosen macam katakan E pada KMK Rosen kenapa tuh tidak boleh semangat kan Rosin tidak juga trailer katakan pada KMK sama aja itu belum teman juga ah ini kembali pada KMK oh bolehlah kau nih kau malu-malu dengar suara kosana oleh orang rumah kan hehehe betul tidak iya juga mama saya ketawa seting oh peduli lama maksuk cari E benih bilang pendapat lah Zulika katakan E pada KMK begitu Pak Rosin gila oh katakan E pada KMK mana sudah bakal Cikgu sasran katakan E pada KMK bilang itu macam menggeliat oh Angel ini B lagi katakan E pada KMK amin inilah anak-anak Cikgu sekarang disini yang masuk 1 2 3 4 5 6 7 7 orang mudah-mudahan akan cerah amin kamu punya E katakan E pada KMK pasti akan boleh amin Cikgu yakin kamu boleh kamu sentiasa masuk kelas Cikgu yakin Cikgu sentiasa doakan begitu jika untuk kawan-kawan kamu yang tidak dapat masuk kelas kita doakan diorang pun dapat E oke itu sahaja terima kasih kalau kamu tidak soalan kita habis disini wah hebat Cikgu menerang tidak soalan senang dipahami kalau Cikgu yang kasih terang Cikgu itu sebab kalau macam selalatus Cikgu prefer biarlah Cikgu yang berpercaya dengan pelajar tapi sulalatus ini susah kan so biar Cikgu yang membantu mempermudahkan kamu tapi untuk Sbql mungkin Cikgu akan pulangkan kepada kamu sudah boleh bahkan sebab Sbql itu sangat senang kita habiskan tinggal tajuk kita 15 dengan kepasan negara sejak lagi lepas itu kita sudah boleh fokus kepada Sbql oke right so itu saja untuk hari ini Cikgu sangat bersyukur sebab kamu sanggup join kelas ini dari awal hingga ke penghujungnya semoga perjalanan kamu untuk menggapai akan sentiasa dipermudahkan oleh Tuhan itu ikhlas doa dari Cikgu oke dan jangan serik teruslah ber GM dengan Cikgu sebab siapa yang GM sebenarnya lebih impact lebih input yang dia dapat berbanding orang yang hanya mendengar rakaman lah oke itu saja dari Cikgu mari kita ambil gambar boleh Cikgu oke Cikgu episode 9 itu Cikgu ada pembetulan gak Cikgu apa episode 9 Cikgu kejap yang slide sebelumnya Cikgu tulis Raja Ahmad Shah ya ya ini Sultan Mahmud Shah kan Sultan Ahmad Shah sudah mati kena bunuh kan ini betul kan dia bukan Raja Ahmad Shah dia bukan Sultan Ahmad Shah dia Sultan Mahmud Shah memang Cikgu baik ini thank you I'll catch you yeah Sampai jumpa Terima kasih.